Bang Hotman Paris masih belum tahu, apa tujuan hidup ini. Hotman Paris mengatakan, bahwa di dalam hidupnya, sudah mengalami kebahagiaan, karena semua yang ingin ia capai, sudah tercapai. Namun kaya raya tidak membuatnya puas, dia bertanya-tanya tentang tujuan hidup ini. Kekayaan tidak mampu membuatnya menemukan tujuan dari kehidupan ini. Seperti yang diungkapkannya, pada konten video Melani Ricardo berikut ini. Ia pun berpikir, apakah tujuan hidup ini ada di agama. Jika ada, dia pun berpikir, saya masih suka wanita-wanita cantik, jadi belum siap, jika harus 100% berjalan menuju Tuhan, secara murni. Bang Hotman, di usiamu yang sekarang, apakah abang sudah happy? Saya sebenarnya sudah happy, tapi not maksimumnya. Belum maksimum, saya kepikir, makanya saya cerita, kebahagiaan yang maksimum itu apa sih? Apakah benar kalau kita murni mendekuni agama? Apakah benar kalau berdoa terus bisa jadi bahagia? Tapi di satu pihak, saya juga manusia normal. Ya, cewek cantik juga masih butuh. Jadi kalau menekuni agama, tapi juga masih sana-siri sama cewek, itu selalu menjadi pertentangan terus. Pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan jiwa, dan semua orang mengalaminya. Artinya, jiwa sudah muncul, dengan memberi sinyal, berupa pertanyaan-pertanyaan, agar kita memikirkannya dan mencari jawabannya. Namun hal itu berbeda frekuensinya pada setiap orang. Ada yang kecil, dan ada yang sangat kuat. Contohnya Sang Buddha, jiwanya meronta-ronta untuk menemukan hakikat kehidupan. Sehingga menggerakkan fisiknya, untuk berkelana dan menemukan yang ia cari, di bawah pohon bodi atau pohon nem. Frekuensi yang kuat, menandakan jiwa yang tua, jiwa yang sudah bereinkarnasi ribuan kali, dan sudah mulai menemukan bahwa dirinya bukanlah tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, tapi dia adalah makhluk jiwa, makhluk cahaya. Ada orang yang umurnya muda, tapi jiwanya tua, ada yang umur 8 tahun, tapi jiwanya tua, umur 17 tahun, umur 25 tahun, dan ada yang umur 64 tahun seperti Bang Hotman Paris. Saya dulu muncul pertanyaan serupa di umur 23 tahun, pada saat kuliah, dan pencarian hingga umur 35 tahun, berarti 12 tahun pencarian, baru mengalami penerangan pencerahan, sehingga dalam hidup ini, semua pertanyaan telah terjawab, tidak ada lagi pertanyaan dalam hidup ini, semua telah terang-benderang. Bang Hotman merasa dia belum siap untuk menemukan tujuan hidup ini, dikarenakan dia masih suka bermain wanita. Sebenarnya, kesenangannya dengan wanita, bukan penghalang untuk menemukan tujuan hidup yang ia ingin ketahui itu. Dalam metode saya, wanita, uang, jabatan, bukanlah penghalang, tidak berbenturan, bahkan bisa menyatu. Bang Hotman tetap bisa menjalani kehidupannya seperti semula, tanpa perlu pantangan, tidak perlu menjauhi kesenangan, tidak perlu hidup agamis seperti petapa atau biksu. Itulah metode tantra, metode untuk menemukan tujuan hidup ini, dengan tanpa meninggalkan duniawi, bahkan meskipun engkau dalam kondisi berlumuran dosa. Dalam tantra, engkau tidak perlu diangkat dari bar dan diskotik, dipindah ke kuil, atau masjid, atau gereja. Jika engkau di bar atau diskotik, maka, itulah kuilmu. Jika engkau sedang bersama wanita, dialah kuilmu, engkau tidak perlu duduk bersilah di masjid, tetaplah di tempatmu, dan engkau akan menyadari, bahwa diskotik itu juga kuil. Sehingga engkau tetap bisa menemukan tujuan hidupmu, meskipun engkau sedang bermain di lingkaran duniawi. Bahkan seks bisa jadi kuil bagimu, seks adalah jalan menuju Tuhan. Itulah Tantra Bairawasiwa. Jika Anda, atau Bang Hotman Paris, atau siapapun, ingin belajar praktek Tantra, saya persilahkan untuk ikut kelas berbayar saya, online atau offline. Hubungi, 085848355117. 085848355117. 085848355117. 085848355117. 085848355117. 085848355117. 085848355117.